Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini saya bisa menerima saudara saya Pak Bambang Bayu Aji Gimana sih Pak? Pak Bayu, kalau menurut data saya Pak Bayu ini alumni dari UIP GBP Saya terakhir itu di UIP Jawa Bagian Barat Tahun 2018 ya 2018 pensiun Pak Dulu saya lahirnya di sana Pak Tahun 83 83 itu digandul Dulu 6 tip Proyek Induk Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Dan Pusat Pengaturan Beban Dulu zaman saya Karena saya masuk sana itu pakai ijazah SMA Ya jadi tenaga harian Pak Tenaga harian dari 83 sampai 90 Ya lumayan Lumayan penaga harian 8 tahun Ke unit mana aja Pak? Jadi dari gandul keluar gandul itu tahun 1988 lah Pak 5 tahun di gandul 88 Pindah ke Cabang Gambir Pak Nah Cabang Gambir itu dulu zamannya Pak Murtaki Saya di sana jadi anak dua beliau Ya kerjanya ngulur-ngulur kabel Pak Bagian IT tapi ngulur-ngulur kabel Kemudian bikin aplikasi Kalau dulu kan masih pakai DOS ya Ada bisketnya Ada bisketnya juga ya Foxbis, Foxpro Nah itu kerjaan saya itu Setiap harinya Terus bikin aplikasi pelayanan pelanggan Pak Dulu kan Kayak sekarang ini Dulu masing-masing unit punya sendiri-sendiri Nah kita bikin juga di sana Untuk tiga rayon Di sana ada rayon sepaka putih Rayon rogol dan rayon menteng Nah untuk layanan itu Pak Satu sampai mungkin 6 Ya pengalaman dari sana Kemudian Karena ada aplikasi Yang sudah distandarkan Sehingga tahun Sekitar tahun 2004 Saya baru keluar dari IT Pak Ditugaskan menjadi Assistant Manager Komersial Di mana Dengkareng Nah setelah titikareng Dua tahun Pindah lagi Ke Cikupak Di Cikupak Dua tahun Pindah lagi Ke Cikokol Kemudian Baru dari Cikokol itu Melesat ke Jawa Timur Pak Jawa Timur kan Dulu sempat Kosong ya Deputy Manager IT-nya Karena ada Permasalahan di sana Kayaknya jarang orang yang Berani ke sana Saya Memberi Memberi Nagam Jadi Kesana Ikut job desk Di sana Dan Alhamdulillah Terima Di sana Jadi Tiga tahun Di sana Di Jawa Timur Kemudian Balik lagi Ke gandul Sampai Pensiun Jadi Sampai Jawa Timur Enggak jauh-jauh Jadi di IT Pak ya Banyaknya Di IT Pak Mungkin pada kesempatan ini Mungkin Ada Nggak disampaikan Buat Pak Murtaki Pak Saya Sangat Berterima kasih Sekali Kepada beliau Dulu itu Yang namanya Kuliah itu Saya udah Males Pak Tapi beliau itu Setiap saat Nanyain Ayo kapan kuliah Kapan kuliah Ya karena malu Akhirnya Saya kuliah Jadi saya D3 itu Dapatnya itu 18 tahun Setelah SMA Pak Bisa dibayangkan Jadi Di kampus itu Termasuk Masih sudah tertua Nah dari situ Saya Terima kasih Sekolah Saya baru Terasa artinya Selembar Ijazah Pak Ternyata Berharga sekali Ya Walaupun Hanya selembar Ternyata Untuk DPL itu Sangat menentukan DPLN ya Nah Nah Dapat D3 Saya pas kerja Di Cikupak Saya lanjut Pak Di sana kan Ada Ini ya Akademi Komputer Di sana Saya kuliah Pulang kantor Mampir kuliah Pulang Malam Dan Alhamdulillah S1 nya Setelah 8 tahun Dari D3 Semangat Pak Mutak Itu yang memaju Saya Belajar Dan Alhamdulillah Dengan selembar Kertas itu Ya saya bisa Ke Jawa Timur Mungkin Kalau tidak punya Selembar itu Saya tidak bisa Keluar dari Lingkaran Penolahan data Ini yang Terima kasihnya Mengakar Sampai sekarang Tidak bisa hilang Dorongan beliau Luar biasa Nungguin Pak Beliau nungguin Pak Sampai malam Jadi Supportnya beliau Juga luar biasa Ini yang saya rasakan Terus Setelah Purna Sekarang apa nih Aktivitas dari Pak Bayu sendiri Apa ini Ini Pak Ilmu yang 25 tahun Lalu Saya geluti Ya sekarang Saya Pungkar lagi Saya Unggah lagi Kita Tuning lagi Kita Poles lagi Ya Belajar dari Mbak Google Pak Kan Bahasa Pemrograman Sekarang Sudah beda Dengan yang Dulu ya Kalau saya Melihatnya Sekarang Lebih gampang Pak Karena Sudah banyak Template-template Yang sudah Tersedia Kita tinggal Comot sana Comot sini Jadilah aplikasi Nah ini yang Alhamdulillah Membawa berkah Bisa bikin Aplikasi Di luar Ya buat Nambah-nambah MP Itu Pak Malah Makin disebar Makin nambah Ilmu Pak Ya Nggak akan habis Pak ilmu Kita share Itu nggak akan habis Malah nambah Malah nambah Karena kita Jadi Dapat ilmu Baru ya Pengalaman Baru Ilmu baru Nah ini Terus memaju Kita untuk berkreasi Berinovasi Terus Nah apalagi Sekarang sudah ada Mbak Google Nanya Terus saya Kemba Google Dan Alhamdulillah Ya Itu luar biasa Internet sekarang ini Ya Analoginya Sangat membantu Buat Dunia Gitu ya Begitu Jadi Terus Masa-masa pandemi ini Gimana Pak Di rumah aja Atau masih Mbak Google Ya Di rumah Pak Di rumah Kemudian Kalau Ada Kebutuhan Lain Untuk Bikin aplikasi Kecil-kecilan Ya Dikerjakan Di rumah Gitu Dan Teruji Tanpa harus datang Ke lokasi Itu Aplikasi Jadi Sudah dimenumitasikan Gitu Jadi Tidak harus Datang langsung Ke Lapangan Pak Ini Berkahnya Ini ya Covid Itu ada Di situ Ternyata Bencana Membawa berkah Paling Gabung Ke IKPLN Ya Untuk Mendarmakan Pengalaman Selama ini Ya Kapan lagi Kita terima kasih Pada Keluarga besar PLN Ya Ketempatan Untuk Mendarmabaktikan Ilmu Yang pernah Kita dapat Untuk Membantu IKPLN Supaya IKPLN Bisa Apa ya Lebih Performanya Lebih Bisa Dilihat Di Kalangan Anggota IKPLN Ya itu Tadi Kita membantu Bikin aplikasinya Yang selama ini Katakanlah Ngolah Iuran Pensionnya Butuh Waktu Berhari-hari Dengan aplikasi Cukup Hitungan jam Udah selesai Gitu ya Dengan salah satu Membantu Kegiatan Di Administrasi KPLN Kemudian Kita akan Gabung Di Tim website Ya Kita pengennya Kedepannya Website kita Ya Akan lebih baik Dari sebelumnya Tentunya Ya Harus ada Inovasi-inovasi Baru Ada Lompatan-lompatan Baru Supaya Lebih berisi Gitu ya Website kita Dan lebih berguna Buat Para anggota IKPLN Paling itu Pak Yang Di Apa Organisasi ya Pak Bayu Sebagai Penanggung jawab Dari Website IKPLN Pak Ya Ditunjuk Sebagai Koordinator Koordinator Untuk Website Ya Untuk Apa Ya Mengelola Mulai dari Persiapan Hardware Kemudian Bagaimana Kita Sekarang ini Kan Hardware Websitenya Di eksternal Kedepannya Supaya lebih Secure Bisa Ditarik Ke Internal Nah Ini Sedang Dalam Proses Pak Tidak Mudah Karena Ada Rambu Rambu Yang Harus Ditatuhi Karena Untuk Korporan Sendiri Kan Harus Secure Tidak Boleh Sembarangan Nah Itu Yang Kita Sedang Proses Persiapan Menuju Kesana Jadi Untuk Anggota Anggota IKPLN Insyaallah Hari-hari Kedepan Mungkin Websitenya Udah Terutama Dari Pak Bayu Ngeklik apa Muncul ini Ngeklik apa Langsung Nggak Harus Nggak Harus VR Langsung Cukup Klik Aja Pak Ya Kedepannya Semoga Nanti Bermanfaat Bagi Teman-teman Anggota IKPLN Terutama Menyemangati Mereka Yang Sebenarnya Masih Kepingin Berinovasi Punya Keahlian Setelah Pensiun Ini Dipoles Di luar Dan Tarangkali Nanti Masih Bisa Dimanfaatkan Untuk Keahlian Ya Bisa Saja Di Perusahaan PLN Ataupun Di Mana Saja Sekarang Ilmu Kelistrikan Pengalaman Pengalaman Dari Teman-teman Benz Benz Ya Kita Bilang Masih Banyak Dibutuhkan Sebenarnya Ya Jangan Tanya Nah Dibilangkan IKPLN Punya Anak Perusahaan Ya Nanti Lewat Sana Pak Penyaluran Tenaga Kerjanya Pasca Pensiun Ini Depat Bila Mereka Punya Serga Kahliat Tanpa Anggilmu Baru Tidak Disalurkan Untuk Sajar Menambah Ya Menambah Income Para Anggota IKPLN Semangatnya Kesana Pak Amin 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 Baik Insya Allah Amin 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 Terima kasih Selain ya Pak Bayu Tengah Salam Salam Sehat Dan Tetap Mangan IKPLN 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 Mijn